Harga minyak goreng di pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara masih tinggi. Meski pemerintah menurunkan minyak goreng hingga 14.000 rupiah per liter, harga minyak goreng kemasan dijual pedagang dengan harga variatif, tergantung merek dan ukurannya dengan harga rata-rata 22.000 rupiah per liter. Di pasar PKL Awata, Kota Kendari misalnya, para pedagang menjual harga minyak goreng per liternya 22.000 rupiah. Salah satu pedagang, Darmawati, mengatakan dirinya menjual minyak goreng kemasan dengan harga 22.000 rupiah per liter karena stok atau persediaannya yang menipis. Para pedagang sebenarnya sudah tahu harga minyak goreng turun sebesar 14.000 rupiah per liter. Namun, karena minyak goreng yang diperjual belikan masih stok lama, jadi mereka susah untuk menurunkan harganya. Bahkan sejak harga minyak goreng melambung, pembeli semakin sepi sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan. Ya, selama ini, selama harga minyak, pembeli sepi. Sepi begitu ya? Ya, di restoran sepi. Belum turunnya harga minyak goreng di pasar tradisional membuat para pembeli mengeluh. Salah seorang pembeli, Sumyati, mengatakan pemerintah harus segera mencari solusi agar harga minyak goreng khususnya di pasar bisa turun karena dinilai sangat memberatkan apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Kalau harga minyak di pasaran masih mahal, masih harganya yang masih yang dulu-dulu, kecuali lagi kalau bisa pemerintah kasih lagi yang murah, kalau ke depannya lagi kita harapan pemerintah bisa lagi murah kembali minyaknya. Oke, jadi Ibu, kalau Ibu beli sepengetahuan Ibu, harganya per liter berapa, Ibu? Kalau per liter sekarang masih sekarang Rp22.000. Per liternya, Ibu? Iya, per liternya, yang satu liter. Berarti sangat pemberat kan tidak masyarakat, Ibu? Jelas, masih berat. Berat gitu, Ibu? Dulu-dulu kan, berapa kali minyak yang satu liter, sekitar Rp14.000. Silvian Sekia, Kompas TV Gendari, Sulawesi Tenggara.